Pembangunan Bandara Wamena jadi sangat penting, karena menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Direkturat Jenderal Perhubungan Udara, Ditjen Hubut, Kementerian Perhubungan, Kemenhub, bersama pemerintah Papua Pegunungan sepakat dan melakukan MOU untuk mengembangkan Bandara Udara kelas 1 Wamena, Kabupaten Jayawi Jaya, Papua Pegunungan, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, 1 November 2024. Acara penandatanganan MOU tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan, pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Udara, dan sejumlah pejabat dari Direkturat Jenderal Perhubungan Udara. Dari pihak Papua Pegunungan, hadir pula PJ. Sekretaris Daerah DERES Demianus Waswok Siap, Asisten Tiga, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Pegunungan, Kepala Dinas PUPR Tunggul Pagabean, Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah, Kepala BAPEDA, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hukum, serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawi Jaya. Dr. Felix Fernando Wanggai, SIPMPA, PJ, Gubernur Papua Pegunungan mengatakan, Kami menyadari bahwa di Provinsi Papua Pegunungan sangat bergantungan sekali dengan aspek perhubungan udara. Jadi tulang punggung kami di dalam pelayanan masyarakat, pergerakan masyarakat, kemudian pergerakan ekonomi, kargo, dan semua kebutuhan-kebutuhan pelayanan masyarakat yang semua menggunakan pesawat ujarnya. Di kesempatan yang sama, Insinyur Lukman F. Laisa PLT Direktur Jenderal Perhubungan Udara, sangat apresiasi dengan adanya MOU ini. Semoga lancar apapun rencana kita untuk Papua, khusunya Papua Pegunungan. Papua, khususnya Papua. Terima kasih kalau dia mau kembali, tidak ada yang tidak dikira. Terakhir adalah tentu kami meletakkan bandar udara menjadi sebuah integritas konektivitas di Papua Pegunungan. Tidak hanya pada udara wamena, tapi juga bandar yang lain. Aspek akses jalan, kemudian akses. Kami juga saat ini sudah mendorong atau komitmen sebagai Provinsi Festival. Dengan berbagai rakyat festival selama satu tahun, festival Budaya Lepas. Ada tiga festival yang masuk di Karis Maikorong International, dan itu mudah-mudahan akan menggerakkan. Dengan bandar udara yang semakin lebih baik, khususnya akan ada perpanjangan secara khusus, maka itu juga akan menambah lagi arus wisatawan dan ekonomi berputar di Papua Pegunungan. Dari sebagai umat beragama, ini menjadi bagian dari cahaya-cahaya terang dalam melayani masyarakat di Papua Pegunungan. Jadi sekali lagi, terima kasih Bapak Menteri, Bapak Wangen, Bapak Dirjen, dan jajaran para Direktur, pimpinan seluruh jajaran di Dirjen Perhubungan Mudara. Dan juga terima kasih Bapak Sekdar, Bapak Sisteng Tiga, pimpinan Pak Kadis Perhubungan yang sangat aktif, dan seluruh jajaran. Ini semua lengkap ini. Ada Mbak Peda, ada Badan Keuangan, PPU, semua. Semua lengkap di kami, dan benar-benar bisa mendukung. Sekali lagi, terima kasih. Wah, 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 selamat. Itu waspada kami ya. Sia-sia aja. Bapak, Pak Sikdar. Sukses ya. Jangan berkati kita semua ya. Terima kasih.